Kisah pilu ibu 70 tahun di Blitar tidur ditumpukan sampah, anak sematawayang tak peduli, pilih hidup bareng istri. Nasib pilu dialami seorang ibu di desa Kedung Banten, kecamatan Badung, kabupaten Blitar bernama Embah Tumijah karena ditelantarkan oleh putra sematawayangnya. Lansia yang diperkirakan berusia 70 tahun tersebut hidup sebatang kara di gubuknya. Gubuk Embah Tumijah jauh dari kata layak. Gubuk tersebut dipenuhi sampah baik di dalam maupun di halamannya. Sejumlah warga kerap mendapati Embah Tumijah tertidur ditumpukan sampah di halaman gubuknya. Tubuh Embah Tumijah sangat kurus, karena tidak makan dengan benar. Karena kekurangan nutrisi, Embah Tumijah bahkan sampai sulit untuk berjalan. Video yang merekam saat Embah Tumijah tidur ditumpukan sampah viral di media sosial. Pantauan Tribun Jakarta video tersebut pertama kali diunggah akun TikTok GL, Husnul Hatimah. Akun TikTok GL, Husnul Hatimah menjelaskan Embah Tumijah sebenarnya mempunyai satu anak laki-laki. Namun anak sematawayang Embah Tumijah sudah tak peduli dengan ibu yang telah melahirkannya. Warga dan perangkat desa setempat padahal kerap memperingatkan anak Embah Tumijah untuk memperhatikan ibunya. Dibanding merawat ibunya yang sudah rentak, anak Embah Tumijah memilih tak peduli dan hidup menjauh. Sang ibu hidupnya tak terurus bahkan tidur di pusaran sampah, tulis TikTok GL, Husnul Hatimah. Pihak Grialansia Malang dan perangkat desa akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi Embah Tumijah. Sebelumnya, pihak Grialansia Malang memandikan dan memberi Embah Tumijah makan yang layak. Berkat bantuan perangkat desa, Embah Tumijah akhirnya kini tinggal dan dirawat di Grialansia Malang. Sejumlah netizen yang melihat video tersebut mengaku sangat terharu. Terima kasih.